Seorang mahasiswi gadungan menipu orang tuanya mengaku kuliah di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Padahal penipuan ini terbongkar saat mahasiswi gadungan mengajak orang tuanya menghadiri acara wisuda Sabtu 11 November 2023 lalu. Orang tua mahasiswi gadungan tersebut terkejut, nama anaknya tidak terdaftar sebagai mahasiswa saat menanyakan mengapa putrinya tidak dipanggil ketika wisuda. Wakil Rektor Satu Bidang Akademik Unika Santo Paulus Ruteng, Marcel Ruben Payong mengungkapkan kebohongan mahasiswa itu terungkap dalam acara wisuda Universitas. Mulanya perempuan itu tidak diizinkan masuk oleh panitia karena tidak memiliki tanda pengenal dan atribut seperti peserta lainnya. Selanjutnya, Marcel mendapat informasi bahwa ada orang tua yang mencari nama sang anak di acara wisuda. Ia kemudian meminta admin yang menangani pangkalan data guna mengecek nama mahasiswa tersebut. Hasilnya nama yang disebutkan tidak tercatat sebagai mahasiswa kampus unika. Menurut Marcel, mahasiswa gadungan tersebut kerap mengunggah foto dirinya di lingkungan kampus ke media sosial demi meyakinkan orang tuanya. Bahkan lanjutnya mahasiswi gadungan itu juga mengunggah fotonya yang tampak seperti menyelesaikan ujian skripsi di media sosial. Perempuan tersebut mengenakan selempang di pundak dan tangan memegang bunga. Ia menyebutkan orang tua mahasiswi gadungan itu sangat kaget, mengetahui anak perempuannya tidak pernah kuliah. Apalagi ya sampai nekat mengajak orang tuanya untuk datang menghadiri wisuda. Marcel menambahkan orang tua mahasiswi gadungan tersebut sangat terpukul dengan peristiwa itu. Marcel menambahkan orang tua mahasiswi gadungan tersebut sangat terpukul dengan peristiwa itu. Sebab, kata dia, mahasiswi gadungan itu nekat mengajak orang tuanya datang mengikuti wisuda di Unika Ruteng pada Sabtu 11 November 2023 lalu. Ada pun mahasiswa gadungan tersebut datang ke kampus dan memakai toga layaknya wisudawan lainnya.